Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Raja di Padepoan Budi Raja Kita mulai dengan ngopi dulu Bismillahirrahmanirrahim Enak opinya Kita bahas tentang kesalahan desain dari aplikasi Jadi akhir-akhir ini saya menemukan banyak kesalahan desain dari aplikasi Yang menurut saya fatal Ini terkait dengan verifikasi dari email di dalam aplikasi Jadi ceritanya begini Ngopi dulu sebentar ya Habis ngopi dikit lagi dulu Jadi ceritanya kalau sekarang kan email itu digunakan sebagai ID Sebagai ID dari berbagai aplikasi Misalnya saya ingin membuka sebuah layanan baru Saya ikut layanan baru misalnya ya Ada satu layanan, saya daftar di webnya atau di aplikasinya Ditanyakan alamat email gitu Nah kemudian saya akun Kemudian akunnya itu dibuat Sayangnya sebagian besar aplikasi saat ini Tidak melakukan verifikasi email Nah ini jadi masalah Karena saya dan beberapa rekan itu Mendapatkan email-email dari orang Yang salah memasukkan alamat email Jadi dia misalnya mendaftarkan sebuah akun bank ya Bahkan bank, bahkan bank besar Bukan akun bank besar Kemudian dia mengirimkan email Ke kita bahwa saldonya tinggal sekian Atau dia membeli apa gitu Kenapa? Karena user yang bersangkutan itu Emailnya menggunakan email saya Atau email kita gitu ya Dan email itu tidak diverifikasi oleh bank Yang bersangkutan Sehingga akibatnya apa? Akibatnya kalau saya mau membuka rekening baru gak bisa Kenapa? Karena emailnya udah dipakai Kalau orang itu ingin meriset passwordnya gak bisa Karena riset passwordnya datang ke tempat saya Kalau saya mau jahat Saya riset passwordnya dia Saya bisa akses kepada Akun banknya Nah ini berkali-kali dijelaskan Tapi kayaknya developer aplikasi itu Pada gak paham soal Kesalahan fatal ini Contoh ini baru-baru ini Saya ada sebuah aplikasi di perguruan tinggi Aplikasinya itu harus meng-update data Apa? Inilah ya Kuliah yang diajarkan segala macam lagi Biasalah Ini kasal juga nih Setiap secara berkala itu selalu ada aplikasi baru Aplikasi baru Aplikasi baru Sehingga kita harus mendaftar ulang Mendaftar ulang Mendaftar ulang Pas saya login Login ini kan harus menggunakan email Ya bukan email Gak bisa Saya masukin alamat email saya Gak bisa Gak bisa Karena seingat saya Saya belum pernah login ke situs ini Belum pernah daftar Dalam pikiran saya Ah mungkin udah didaftarin sama Bagian pegawaian ya Oke Jadi semua email saya gak bisa Terus saya pikir-pikir Oh mungkin saya harus daftar Mau daftar dimasukkan ID saya ya Kalau di perguruan tinggi itu NIDN ya Maksudin NIDN Gak bisa Kata IDNnya sudah terdaftar Jadi ada orang Daftarin NIDN saya Pakai alamat emailnya dia gitu Jadi kan saya stuck Saya gak bisa daftar Karena NIDN saya sudah terdaftar Saya ngeriset password Kalau ngeriset password Jatuhnya ke alamat email dia Nah dia yang dapat akses ke saya Ke data saya Jadi gimana dong Nah itu dia ya Ini dia ya Aplikasi ya Harusnya ketika dibuat Kirim email Nah emailnya itu harus di klik usernya dulu Baru account dibuat Account created after email has been sent And the link in the email has been clicked Nah itu kalau dalam bahasa Inggris Jadi akun Ya itu dibuat setelah email dikirimkan kepada user yang bersangkutkan Kalimat email dan tautan tersebut ya Linknya itu sudah di klik oleh user bersangkutan Berarti emailnya sudah verified Berarti accountnya itu sudah verified Gitu ya Ini tuh ya dari aplikasi kecil sampai bank besar Itu kejadiannya sama semua Ini sama semua Yang ngerinya tuh email saya kan emailnya agak aneh ya Email saya Itu terima dari orang-orang Apalagi kalau email anda sederhana ya Kalau emailnya kayak di tempat saya tuh Pak Andika Emailnya Andika Di Indonesia ini nama Andika mungkin ada 12 juta orang ya Jadi dia terima email-email dari Vintel lah Dari bank lah dari apa Dengan orang yang nama alamatnya Andika at Gmail gitu ya Parah itu kan ya Itu dia Jadi aplikasi Dan aplikasi-aplikasi pengembang aplikasi itu Dikasih tau tuh gak pada percaya Terus kalau kita komplain ya Ini saya gak bisa ini tuh bukan account saya Udah di reset passwordnya Nah itu kan bukan account saya Kalau saya reset kan berarti Saya yang dapat akses accountnya dia kan ya Atau kalau saya mau daftar Saya mau daftar tapi gak bisa Karena emailnya udah dipakai orang lain gitu Nah terus gimana Jadi si penyedia layanan itu pun Akan kehilangan satu pelanggan lagi Karena saya gak bisa daftar sebagai pelanggan dia Jadi semua penyedia yang ini Tolong dicek ulang logikanya Dulu ada satu juga aplikasi Ya aplikasi yang cukup terkenal Unicorn gitu Yang juga begitu untuk reset passwordnya Jadi kalau ngereset password itu Harusnya kan saya ngereset password Dia kirim email Emailnya di klik Baru password diriset ya Kalau ini gak Reset password Reset password dulu Baru dia emailnya dikirim Jadi diriset passwordnya udah duluan Jadi kalau saya tahu alamat email orang-orang Orang-orang yang ya Saya mau jahilin Saya kirim aja Saya di aplikasinya Saya buat alamat emailnya Terus saya bilang Lupa reset password Jadi dia ke reset passwordnya Lupa reset password Atau saya masukkan nomor handphone Orang-orang itu Saya bilang Saya lupa passwordnya Reset Jadi kalau Anda mau pakai aplikasi itu ya Aplikasi e-commerce Atau aplikasi gak bisa Karena passwordnya diriset ya Diresetin oleh saya gitu ya Apa untungnya bagi saya? Saya jahil ya Tapi kalau saya kompetitor Saya bisa meniadakan layanan Bagi user-usernya Atau kalau dengan kata lain Isilah kerennya DOS attack ya Balik lagi Jadi ini Selain annoying bagi user Yang jadi kesalahan itu ya Yang saya jadi Victimnya itu annoying Bukan hanya annoying Ini berbahaya Karena kalau akan bank gitu ya Saya reset passwordnya Kemudian saya bisa masuk kepada Account yang bersangkutan Ketempat saya gitu Gitu ya Jadi sekali lagi Logika Atau alurnya Tolong diubah Kirim email Tunggu user klik dulu Baru account created Kirim email User klik dulu Baru di reset password Ya Seperti itu Jadi jangan dibalik Jangan user created Email kirim Udah Gak di verified Itu salah Atau Reset password Baru kirim email Salah Kembalikan Jadi itu harus ada Konfirmasi Dulu dari User yang bersangkutan Begitu Ini saya Sampai saya buat video ini ya Mudah-mudahan video ini Sampai para developer Developer Tolong dipikirkan itu ya Ini menurut saya Sudah menjadi masalah yang besar Tadinya saya pikir ini kecil Sehingga saya harus buat video Seperti ini Ya Tolong perhatikan itu Dan mudah-mudahan Untung yang kasus saya Saya gak tau Gimana Saya sudah Minta informasi Gak Gak bisa diapa-apain Saya gak bisa masuk ke account saya Gak bisa create account Baru juga Jadi data saya Kacau ya Data Oke Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngopi dulu Saat semuanya ya Terima kasih